Sambil menikmati hangatnya api, saya turut mendengarkan cerita keislaman Naurah. Setelah 11 tahun menjadi muslim, Naurah masih menyimpan luka yang teramat dalam. Satu hari sebelum mengucap syahadat, anaknya ditemukan meninggal dunia. Gari anak pertamanyalah yang menyatakan akan memeluk Islam. Selamat menikmati. 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 Sebelumnya, Naurah menjadi sangat putus asa. Seluruh karir dan hidupnya hancur dalam satu hari. Bagaimana tidak dia harus kehilangan anak yang selalu membelanya ketika mantan suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, Naura tidak pernah berpikir akan menjadi seorang muslim Tapi karena dirinya sangat depresi, dia pun mencoba mencari ketenangan Di masjidlah, dia mendapat semua jawaban dari keresahan hatinya Masya Allah, betapa Allah bisa mencari ketenangan Bisa mengambil nyawa ciptaannya kapan saja Seperti tertulis di Quran Surat An-Nisa ayat 78 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Nahura ingin sekali memindahkan jasad kari ke tempat yang lebih layak Sesuai syariat agama Islam Tapi pemakaman inilah yang mampu ditanggungnya Sangat sedih melihat Nahura menangis seperti ini karena dia selalu merindukan anaknya Ini memindahkan saya terhadap kasih sayang seorang ibu yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun Tidak hanya Nahura yang ingin mengunjungi anaknya Kautsar juga akan bersiarah ke makam almarhumah ibunya Jadi ini adalah makam dari ibunya Kautsar Karena Kautsar merupakan satu-satunya muslim yang ada di keluarganya Dia pun harus menerima ibunya dimakamkan secara non-muslim Ibu Kautsar meninggal pada tahun 2013 Pada saat itu almarhumah menderita penyakit darah tinggi dan tidak bisa lagi sembuh Walau sedih Kautsar merasa lega karena ibunya tidak merasakan kesakitan lagi Tidak ada muslim sama sekali dalam keluarganya Kautsar pun harus mengikuti keputusan mereka untuk memakamkan ibunya disini Jadi sistem pemakaman disini adalah kontrak selama lima tahun Jadi setelah lima tahun jika keluarga dari orang yang meninggal disini tidak membayar Maka jasadnya akan dibuang atau disumbangkan ke murid-murid di jurusan kedokteran Kautsar menerima Perdonar todos sus pecados Bueno, solo Dios lo sabe Para que Lamentablemente Nosotros no tenemos un cementerio musulmán Entonces Tenemos que disponer De este cementerio que es lo único Que ven y ven como es Las cajas, todo eso Y se tiene que enterrar al cuerpo En una caja No en la tierra como se entierran Los musulmanes Y el cuerpo no se desintegra Fácilmente Cinco años el cuerpo está intacto Incluso tienen el cabello, las uñas Y se los saca Entonces Se los llega a partir A quebrar el cuerpo Los brazos, las piernas Y se los lleva a otra fosa Untuk menguburkan seseorang disini Warga membutuhkan biaya maksimal Seribu lima ratus dolar Amerika Dan per lima tahun Mereka harus memperpanjang kontrak Dengan membayar sekitar Lima ratus bolivianos Atau sebesar Satu jita rupiah Setiap tahunnya Untuk biaya perawatan Keluarga almarhum Almarhumah Harus membayar sekitar Empat ratus ribu rupiah Meskipun jumlah ini Tidak terlalu besar Tapi banyak keluarga Yang memilih Tidak melanjutkan Dengan berbagai alasan Makam-makam kosong disini Merupakan makam dari mereka Yang tidak memperpanjang kontraknya Setelah lima tahun habis Jadi petugas pemakaman disini Terpaksa harus memindahkan jasadnya Atau membuang jasadnya Ketempat lain Sambil beranjak keluar Area pemakaman Saya melintas di depan Sebuah ruangan Yang nampak seperti gudang Ternyata Ini adalah tempat Pembuangan peti mati Yang sudah tidak terpakai Wangi yang tidak sedap Bisa saya rasakan Menyeruak dari dalam Jadi ini adalah tempat Para penjaga pemakaman disini Membuang peti-peti Dan juga jasad-jasadnya Ketika mereka tidak memperpanjang kontraknya Disini saya masih bisa melihat Beberapa tulang belulang yang tersisa Sebagai orang yang masih hidup Kita diberikan kewajiban Untuk menguburkan mayit Walaupun mayit tersebut adalah orang kafir Seperti sabda Rasulullah S.A.W. kepada Ali bin Abi Talib Radio Allahian Hu Dan pergilah Dan uruskanlah penguburannya Penasaran Saya pun lanjut mengunjungi Pemakaman lain yang ada di Kota Lapas Cukup sulit untuk membedakan Makam Muslim dan non-Muslim Karena tidak dibedakan Areanya Setelah dengan seksama Memeriksa nama di atas batu nisan Saya hanya menemukan Tiga makam Muslim di sini Di area pemakaman ini Jenazah dikuburkan di dalam tanah Sebenarnya bisa saja Bagi para muslim di Lapas Untuk dimakamkan di sini Tapi biaya yang mereka keluarkan Sangat tinggi Dan kebanyakan dari mereka Tidak mampu untuk menanggung itu semua Seperti ini Salah satu dari Sedikit sekali muslim Yang bisa menanggung biaya Untuk dimakamkan di area ini Terima kasih 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 Terima kasih